Nah, tentang perbincangan dari Kusfahur dengan Kiai Imad yang di-liput lah, tapi bukan pada Suka kami, yaitu Bung Sewolah. Saya sebenarnya sudah memberitahu kepada Kiai Imad agar perjuangan kita terus berlanjut, kita bersama. Karena dari awal pada Suka kan sudah menemani, kan kalau dirunut sejarahnya cukup panjang lah, tapi tiba-tiba kok mau bersama-sama dengan pada Suka yang bukan yang sebenarnya ya, jadi bukan pada Suka kami ini sekaligus juga memberitahu kepada pemirsa, karena kalau pada Suka yang asli, namun saya mulai, istilah saya itu ya, ada logo pada Suka-nya, gambar orang yang duduk bersilah itu yang aslinya. Ada score, ada score on TV. Streaming live YouTube-nya di Pada Suka Media dan juga di TikTok ya. Ya. Sudah mulai ya? Sudah. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke wacara berikutnya yaitu sambutan dari... Dari... Ketua umum pada Suka. Dari guru kami tercinta, orang tua kami tercinta, Kiai Haji Raden Sarif Rahmat, R-A-S-I-M-A. Ketika orang mempertanyakan netralitas dari channel Pada Suka TV yang akhir-akhir ini kerap kali menayangkan podcast dialog antara pro kontra nasabah alawi, antara pro kontra dengan tesisnya Kiai Haji Madudin, Ada orang-orang yang berpikir Pada Suka yang dimoderatori oleh Mas Yusuf itu tidak netral dan kadangkali mungkin asumsi kebanyakan orang ini dikait-kaitkan dengan Pada Suka yang kepanjangan dari pada epokan dakwah Sunan Kalijaga, Aswan Kiai Haji Raden Sarif Rahmat itu. Padahal ternyata, ini mungkin tidak banyak yang tahu, saya yakin begitu ya, Pada Sukanya ini ada dua, dan yang asli Pada Suka adalah yang ada gambar orang sedang duduk. Berarti Pada Suka yang ini, dimana kalau dilacak channelnya ini, subscribernya itu sekitar 75 ribu. Ini Pada Suka channel, atau Pada Suka ada underscore TV-nya. Ini yang asuhan Kiai Haji Raden Sarif Rahmat, Dimana kalau kita mengenal, awal-awal perdebatan nasab ini, yang bisa mengantarkan ini kepada gelanggang seminar nasional kebangsaan, bahkan sampai bisa menghadirkan Profesor Anwar Gonggong, itu ya Pada Suka yang ini. Sementara Pada Suka yang asuhan, atau yang moderatornya itu, Mas Yusuf itu, ternyata lain. Ya tidak tahu saya, maksudnya lain itu, entah itu Pada Suka yang bukan asli, Pada Suka tiruan, atau apa. Yang jelas, dipertegas sekali oleh Kiai Haji Raden Sarif ini, bahwa yang Pada Suka asli, yang itu. Yang diasuh oleh beliau gitu ya, yang ada logonya seperti ini gitu ya, seperti di pojok itu. Ini menjadi penting karena kalau ada dua nama yang sama, sementara kita mengenal nama tersebut dengan image tertentu, maka ini akan cenderung kita salah faham, sebetulnya ini Pada Suka yang mana. Karena sebuah channel itu, orang akan menilainya, dari apa-apa yang lahir dari channel itu. Dari bagaimana gestur pembawaan channel itu, entah moderatornya, entah pemilihan narasumbernya, atau apa. Saya kira hal-hal seperti ini harus dipertegas. Harus kita tahu secara presisi. Jangan sampai ada iltibas, jangan sampai ada kesaruan. Jangan sampai satu kelompok kita anggap menyuarakan sesuatu, sehingga kita nilai suara tersebut berasal dari kelompok tersebut, ternyata bukan. Ya walaupun mungkin dua-duanya sama-sama pro KHJ Madudin atau bagaimana, tetapi tetap harus presisi. Tidak boleh ada iltibas. Maka saya merasa ini penting, saya suarakan, karena awalnya saya juga berpikir demikian. Pada suka ini kan, pada epokan dakwah sunan kali jaga, milik Haji Raden Rahmat, Sarif Rahmat, yang mengadakan seminar itu. Seminarnya itu memang diadakan di UIN, tetapi maksudnya di UIN itu di gedung komersialnya UIN. Syahidain, itu satu gedung punya UIN yang memang dikomersialkan. Jadi bukan seminar itu dilaksanakan oleh kampus UIN, tetapi seminar itu dilaksanakan memanfaatkan tahmenyewa atau apa di gedung yang memang dikomersialkan oleh UIN. Jadi kalau seminar UIN itu biasanya ya pembicaranya dari UIN, dan yang mengadakan itu ya UIN, ada logo UIN-nya di situ. Ada logo UIN Syarif Hidayatullah-nya gitu. Bahkan mungkin pembicaranya sesuai dengan temanya, kalau kebangsaan atau keagamaan mungkin ada dari dekannya atau dari dosennya dari UIN ke situ ya. Ternyata sepanjang seminar itu nggak ada orang UIN yang berbicara di situ. Karena memang bukan UIN sebagai penyelenggara, tetapi UIN sebagai pihak yang menyiwakan gedungnya. Itu penting, karena sejauh ini yang saya lihat memang pembicaraan nasabah lawi itu belum naik ke kampus, di mana naik ke kampus artinya dibedah oleh orang-orang kampus, bahkan pembedahannya itu memang diperlakasai oleh kampus. Justru yang ada yang pernah itu Gus Rumel, di salah satu setai di Bundowoso kalau tidak salah, dan mungkin di UND atau di mana, walaupun itu tidak spesifik bicara nasabah lawi batal tidak batal atau bagaimana, tetapi mungkin bicara sejarah lawi dan sebagainya. Jadi, ini harus kita presisi memahaminya, ini kita harus fix memahaminya biar tidak ada mispersepsi, biar kita tidak menyampaikan atau mengasumsikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Alakulihal yang kita apresiasi kepada K.H. Raden Syarif Rahmat ini, beliau menegakkan apa yang mestinya ditegakkan, yaitu pada sukai yang itu bukan yang ini, bukan yang asli yang beliau miliki. Walaupun ya persoalan kenapa K.H. Ima Duddin malah sekarang justru tayangnya di pada sukai yang lain, bukan pada sukai yang ini, ya itu walaupun tidak terlalu urgen juga kalau kita bicara alasannya. Tetapi yang jelas memang, perdebatan nasab ini menjadi headline atau menjadi kajian fokus justru di channel Pada Suka, bukan Pada Suka yang pertama kali mengangkat tema ini sampai ke level seminar nasional kebangsaan, di mana di situ ada beberapa narasumber dari luar, termasuk yang paling tinggi level seterata pendidikannya, yaitu yang Prof. Anwar Gonggong itu. Begitu ya, walaupun di situ juga, ya kalau pemainnya sama-sama saja, ada Seth Khoury lah, ada Pak Sugeng, Dr. Sugeng, ada Raden Tubagus Mugi Al-Bukhari, oh Al-Bukhari sudah namanya ya, dan itu kalau kita lihat dari peletakan gambar yang paling besar ya, jelas, yaitu yang punya Pada Suka itu, yaitu K.H. Raden Syarif Rahmat ya, kalau beliau ini orang alim ya, ada S.K. ya, Sarjana Kurang kalau tidak salah, MA juga magister ya. Kemudian di situ ada K.T. Pake, ada Gus Puat, ada juga Ari Kim, Dr. Ari Kim, dan sebagainya ya. Jadi ini sebatas informasi saja, biar kita tidak salah paham, ternyata Pada Suka itu ada dua, dan kalau Pada Suka yang kita kenal dalam perdebatan nasab, yang pertama kali berkolaborasi dengan K.H. Ima Dudin, dalam rangka mengangkat tema ini sampai ke level seminar, seminar nasional kebangsaan itu justru adalah Pada Suka yang, bukan pada Suka yang sekarang. Begini saja, Allahumma Dina Desa Desa.